Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Docs untuk pembelajaran Kenakah Bapak Ibu mendengar tentang Google Dokumen? Google Dokumen adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google Suite yang berfungsi untuk mengolah file berbasis text seperti .txt, .doc, .docx Untuk membuka Google Dokumen, Bapak Ibu bisa pilih menu di sebelah kanan atas layar Bapak Ibu menu yang berupa titik 9 buah ini dapat Bapak Ibu klik lalu Bapak Ibu cari menu talks Setelah Bapak Ibu menemukan, tampilan dari Google Docs kurang lebih seperti ini Google Dokumen menyediakan template yang dapat langsung digunakan oleh Bapak Ibu seperti disini contoh pembuatan CV, contoh pembuatan surat, contoh pembuatan proposal, contoh pembuatan brosur, dan seterusnya Saya akan coba salah satu template yaitu project proposal Saya klik di menu project proposal Maka halaman saya akan membawa saya ke Google Dokumen Bapak Ibu perhatikan disini banyak menu yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menunjang teks yang Bapak Ibu buat Nah ini sudah selesai template-nya di download Bapak Ibu bisa lihat sudah ada covernya Tinggal diganti project name atau nama proposalnya, tahunnya, dan seterusnya Disini juga sudah ada bookmark Bookmark itu seperti daftar isi Kemudahan menggunakan template Bapak Ibu tidak usah lagi pusing atau mengkhawatirkan mengenai desain Tinggal mengganti-ganti teks yang sudah disediakan dari Google Dokumen Baik, cara yang kedua Saya akan kembali lagi ke halaman sebelumnya Cara yang kedua adalah Saya menggunakan dokumen kosong Jadi untuk desainnya akan saya sesuaikan dengan selera saya Ini adalah dokumen kosong dari Google Docs Tampilannya kurang lebih mirip dengan office yang beredar di pasaran Disini terdapat menu file, edit, view, insert, format, tools, add-ons, dan help Karena ini dokumen baru, saya belum memiliki nama Jadi kalau file ini belum ada nama filenya Saya akan memberikan nama pada dokumen saya Misal Disini ketika proses saving Dan sudah ada tanda save to drive Artinya file saya ini otomatis akan berada di drive saya Pada akun hairanidela.gmail.com Bapak Ibu bisa mulai mengetikan kata-kata disini Jika ingin membuat surat Silahkan ketikan kepala surat, badan surat, dan seterusnya Baik, saya akan coba ketikan Lalu kita ketemu beberapa saat lagi ya Baik, Bapak Ibu Saya sudah memiliki sebuah contoh surat Pada Google Dokumen saya Tentu saja surat ini belum saya format Sesuai dengan format surat sebagaimana mestinya Untuk yang pertama Kepala surat ini kan harusnya ada di samping kanan Maka saya akan mulai menggeser Dengan cara saya blok teks yang akan saya geser Lalu saya tarik left indentnya Sesuaikan dengan panjang teks Pastikan teks tidak tumpang tinggi Lalu Untuk Badan surat Sebaiknya ini menggunakan Spasi sebanyak 1,5 Untuk spasi sendiri Saya menggunakan menu line spacing Menu line spacing ini Jika saya klik Dia ada pilihan single 1,15 Dan seterusnya Yang saya cari adalah Line spacing 1,5 Sehingga jarak antar baris saya Terdapat satu setengah spasi Dapat dilihat sekarang dokumen saya berubah Untuk perataan teks sendiri Badan suratnya Ini saya blok Lalu saya pilih disini justify Atau Jika bapak ibu pengen cepat Menggunakan shortcut keynya Bisa menggunakan Ctrl Shift C Untuk yang ini juga akan Saya format menjorok ke dalam Ini saya tarik left engine nya Kemudian Di sebelum tanda titik 2 Saya tekan Tombol tab Disini juga saya tekan Tombol tab Disini juga saya tekan Tombol tab Sehingga Rata Untuk titik 2 Demikian juga untuk Ketua pelaksana Ini seharusnya ada Di sebelah kanan Maka saya blok Lalu saya geser Left indent nya Sesuai dengan Panjang nama Untuk mencetak Fasilitas google docs Mirip dengan office Yang beredar Bapak ibu bisa pilih menu file Lalu pilih menu print File Lalu pilih menu print Atau bisa menggunakan shortcut keynya Ctrl dan C Atau bisa juga menggunakan icon print langsung Klik Maka dia akan langsung Mengarahkan Bapak ibu Pada menu printer Yang bapak ibu miliki Baik Bapak ibu kurang lebihnya Seperti itu Penggunaan google docs Masih banyak menu Yang dapat digali Dari google docs Tapi rasanya ini tidak terlalu jauh Berbeda dengan office di pasaran Seperti yang saya sudah katakan Jadi bapak ibu bisa mempelajari ini sendiri Google docs adalah aplikasi yang user friendly Artinya bapak ibu Tanpa harus belajar terlalu dalam Dapat menggunakan menu-menunya Atau bisa meraba menu-menunya Dengan fungsi yang tepat Semakin banyak bapak ibu menggunakan aplikasi ini Maka bapak ibu akan semakin mahir Saya rasa video pengenalan google docs kali ini Saya cukupkan Semoga membantu bapak ibu dalam memahami Atau mendapatkan gambaran mengenai google dokumen Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video Saya tutup video kali ini Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.